Halo, selamat datang di channel Jaripotama Sudah beberapa bulan semenjak video MMA Manager terakhir di upload Di video kali ini saya akan memberikan pendapat pada game ini Langsung aja gaskan Di hari-hari awal saya merasa antusias karena kostumisasi game bertarung yang fleksibel Upgrade yang cepat membuat saya seperti tak sempat untuk nutup gamenya Sampai tak sabar juga untuk mencoba melawan seseorang dengan karakter yang baru dibuat Dari kekelahan terlintas ide untuk membuat karakter baru lagi Lagi dan lagi Sampai ada salah satu karakter yang levelnya sudah lumayan tinggi Oke, saat itu saya berhasil naikkan salah satu karakter itu hingga levelnya maksimal Karena waktu itu saya tak sabar untuk naikannya Akhirnya saya menggunakan point C ya Yang ada gambar C nya itu saya lupa namanya Yang saya sudah tabung sejak awal Sampai situ saya merasa puas karena sudah maksimal ya Hingga saya mencoba mengadunya Dan menyadari beberapa kesalahan pada upgrade Nah kesalahan upgrade di game ini itu gak bisa ditolerir Karena point tidak akan bisa dihapus Gak bisa direset ya Dan total point itu ada batas maksimalnya Karena kesalahan itu karakter ini cuma jadi sampah dan akhirnya saya hapus saja Sampai saat itu saya masih menikmati game ini Masih suka lah karena game ini memang aslinya gak pay to win Semua orang bisa capai batas maksimal karakternya Yang diperlukan di game ini cuma taktik Sama sabar ya Mungkin masalahnya cuma waktu aja kalau sama orang yang mau keluarin duit Buat game ini Semua mata uang in gamenya bisa didapetin gratis Tapi ada juga beberapa item eksklusif Baju lah gitu khusus yang merluin uang buat dapetin Dan itu gak nambah efek apapun Cuma niasan Skin lah bahasa cakepnya Jadi masih balance Nah pas udah lumayan lama main nih Karakter tuh udah main banyak lah level gedenya Gymnya juga udah bagus Soalnya niat fight terus sampai duitnya jutaan Beli pelatih, alat-alat buat upgrade dan lain-lain Pokoknya ada karakter gagal itu langsung hapus Beberapa kali udah hapus karakter yang udah gede levelnya Karakter yang udah level 7 ke atas itu enak upgrade-nya Bisa ditinggal ngerjain yang lain Maksudnya selain nge-game Justru yang kecil itu kayak mesti tungguin terus Bahkan kalau males itu waktu ambil poinnya malah barengan Sama yang beneran lama waktunya Sampai sini masih antusias juga Karena udah banyak juga level gede Jadi biasanya coba-coba GVG dan lain-lain GVG di game ini itu lumayan sepi Sampai-sampai saya pernah temuin orang yang sama 5 kali Entah itu orang yang hapus atau saya yang hapus Sampai akhirnya beberapa lama kemudian Saya buka game itu cuma buat kalirin misi dan GVG sekalian Dan juga ambilin upgrade tentunya Gitu doang Oh iya Sempat juga beberapa kali ikut turnamen Pernah juga tuh menang Tapi lama banget tiap mau turnamen itu Tiap mau turnamen itu mesti cari orang Nah itu ngumpulinya itu lama Dan waktu fightnya itu sejam sekali atau berapa lupa Tiap lawan kan beda Jadi sebelum jam mulai itu kita paling gak cocokin game plan dulu sama lawannya Itulah yang kadang kebablasan Pas buka gamenya itu waktu udah kebablasan Jadi cuma harap-harap kalau menang ya syukur Kalau kalah ya nunggu lagi Dan sekarang saya sudah gak main lagi Jadi game ini itu bagus Sampai buat saya kecanduan selama beberapa bulan Kadang game lain itu sehari juga udah males Fitur MMA Manager itu udah mantep Gamenya ala-ala 3D Ya emang 3D sih Jadi agak berat kalau setting high Game ini itu bisa tuangin isi pikiran Untuk buat karakter yang hebat Tapi kekurangan game ini cuma satu semenurut saya Itu waktu upgrade-nya Di MMA itu ada dua opsi upgrade Yaitu short dan long Short itu waktunya lebih cepat Cuma point upgrade yang didapatkan normal Kalau long itu waktunya lebih lama Dan point didapatkan itu bisa dua kali lipat Atau 3, 4 Gak tau juga Kadang 4 kali Kadang 3 kali Di opsi long ini sangat lama Tidak seperti ah setting kelong dulu Mau QWC 30 menit Bentar kelar Pointnya dua kali lipat Gak gitu ternyata Ternyata Contohnya kayak gini nih Ini dua menit jadi tujuh jam Penambahan pointnya cuma dua kali lipat Bayangkan Artinya bukan hanya QWC Kalian juga bisa Apa-apa baik Gitu loh Ini Ditinggal tidur pun bisa ya Ini Diganti sih Jadi mode tidur gitu Yaitu saja terima kasih Maaf kalau ada salah kata Bye bye Sampair Sampair